Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini, Pak D mau berbagi tutorial caran dadi yang mudah, tidak ribet, gampang Tidak usah memakai mantra-mantra, dan tidak usah harus kesurupan, dan tidak pula memakai ritual-ritual yang sulit Suatu contoh Terus Pak D memulai dadi Oke, baik, langsung saja masuk pada konten Setelah Anda memastikan perilaku seperti apakah yang ingin Anda tirukan Suatu misal perilaku kera atau monyet, perilaku banteng ngamuk, atau perilaku babi, atau perilaku harimau Itu semua terserah selera Anda atau keinginan Anda Sekarang Anda perhatikan baik-baik apa yang akan Pak D katakan Langkah pertama, tarik napas sedalam mungkin pelan-pelan sampai mentok, keluarkan lagi pelan-pelan Tarik napas yang dalam sampai mentok, keluarkan lagi pelan-pelan Hingga berulang kali, minimal lima kali Andai kata Anda lakukan tujuh kali, itu lebih bagus Jadi Anda lakukan berulang kali, bisa lima kali, atau sampai tujuh kali Sambil menunggu detik-detik atau momen yang tepat untuk memulainya Setelah ada momen yang tepat, suatu misal ada cemeti duer, ada selompret gamelan jerit, dan lain sebagainya Anda langsung bisa memulainya saat itu Selanjutnya, setelah Anda melakukan atau memulain dati Jadikanlah napas Anda semakin cepat, ngus-ngusan Sebaiknya Anda melakukan tarik napas, buang, tarik napas, buang, tarik napas, buang Walaupun Anda tidak ngus-ngusan Suatu contoh Dengan cara Anda melakukan seperti itu Artinya Anda tidak kehabisan napas Dan tenaga Anda selalu bit dan prima Paham ya? Karena sebelumnya pun Anda telah mengatur napas Dengan menarik napas, mengeluarkan pelan-pelan Menarik napas, mengeluarkan pelan-pelan berulang kali Setelah Anda memulainya pun Anda harus melakukan tarikan napas yang cepat ya Seperti yang sudah Pak dicompokkan tadi Yang selanjutnya Dengan mata melotot atau menteleng Tapi jangan sekali-kali pandangan mata Anda Anda arahkan kepada seseorang Sekali lagi saya wanti-wanti Sambil Anda napas ngus-ngusan dengan mata terpelotot Jangan sekali-kali arah pandangan mata Arah pandangan mata Anda Anda arahkan kepada seseorang Kenapakah demikian? Karena nanti akan bisa menjadikan salah paham Jadi pandangan Anda ke atas Jangan sampai Anda memandang ke salah satu wajah penonton Atau ke salah satu seseorang Paham yang saya maksud? Dengan Anda melakukan bernapas yang ngus-ngusan dengan cepat Dan Anda sertai dengan mata yang melotot Anda tetap nyaman dalam melakukan dati tersebut Kalau Anda ingin membuktikan sebelumnya Anda bisa memulai dan mencobanya dari sekarang Silahkan Anda tarik napas yang dalam Buang pelan-pelan Tarik yang dalam Buang pelan-pelan Bila mana hati tersebut sudah mantep Dan pada detik itu pula Anda memulainya Anda sertai dengan napas ngus-ngusan dan mata melotot Pasti nyaman Nah sekarang Pak D eksperimenkan Atau Pak D kasih contoh Sebenarnya Pak D malu ya pada usia seperti ini Berperilaku seperti itu Tapi tidak apa-apalah Ini semua demi edukasi dan pemahaman Perhatikan ya Pertama Pak D menarik napas pelan-pelan Terus Pak D memulai dati Nah Anda perhatikan Dengan Pak D melakukan bernapas ngus-ngusan Artinya Pak D tidak kehabisan napas Iya kan Dan itu nyaman sekali Tinggal memikirkan perilaku apakah yang diinginkan Mungkin kamu ingin menirukan perilaku harimau Mungkin kamu ingin menirukan perilaku babi, banteng, ataupun kerak Terus biasanya Sebelum memulai dati atau sebelum main Ada beberapa orang bopo itu menanyakan kepada kamu seperti ini Eh mas Kuingku datimu tenanan apa orang? Kuingku dati tenanan apa kesulupan tenan apa orang? Kurang lebih kurang lebih seperti itu Tentunya Kamu sendiri bingung untuk menjawabnya Saya harus menjawab seperti apa? Mau bilang kesulupan beneran Nanti kalau enggak Meyakinkan Justru ditertawakan Kamu bilang aja begini Yo aku ngkondadi Tapi nganggu corok kudiwe Ya Katakan pada bopo kamu Ya saya nanti indadi Tetapi indadi itu dengan cara saya sendiri Bilang saja seperti itu Karena yang namanya indadi itu adalah pribadi atau individu Tidak bisa seorang bopo memaksakan dati harus kesulupan Tidak bisa seorang bopo memaksakan dati harus begini dan begitu Jadi biarlah masing-masing pemain itu melakukan dati dengan cara mereka masing-masing Maka dari itu bopo pawang sebagai pengasuh Harusnya paham betul karakter masing-masing para pemain sebelum pentas Ya kan Minimal yang dadi itu adalah kerabat akrab atau teman akrab Andai kata kebetulan antara bopo dan yang dadi itu belum kenal Pastilah sebelum main itu ngobrol-ngobrol dulu soal itu sambil ngopi atau sambil rokoan Dan saran terakhir dari Pak D Yang namanya dadi itu pun Walaupun tidak kesulupan atau tidak memakai ritual mantra Tapi setidak-tidaknya juga ada lapatnya Lapatnya adalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga video kali ini bisa Anda pahami dan bisa Anda mengerti Bila mana ada yang kurang jelas Silahkan Anda bertanya di kolom komentar Tolong jangan lupa di jempol Tekan lonceng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh